Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman dengan apa yang telah saya alami tentang seputar karbu sejenis pakum ini bro Benar, tiga syarat motor bisa bunyi sempurnya itu atau Satu adalah kompresi yang padat, dua pengapian yang standby atau ada Tiga bahan bakar dari karburator yang Normal gitu bro, tiga syarat itu harus terpenuhi Tapi bukan itu masalahnya Saya akan ingin sedikit bercerita tentang seputar karbu motor sejenis pakum bro Gini bro, ini yang dinamakan adalah main jet Eh, ini main jet Yang kecil ini adalah main jet bro Ini bekerja di akselerasi menengah ke atas bro Yang kecil, yang kecil ini bro Nah, ini tempatnya disini Ini akan bekerja ke putaran menengah ke atas Terus yang Yang ini, pilot jet ini Dia akan bekerja ke tensioner atau menengah Atau awal ke menengah Dan menengah Itu bro ini Awal, starter dan menengah Setelah itu digantikan dengan yang ini Yang main jet ini Diteruskan dengan main jet ini Itu bro kerjanya Terus dalam Seputar karbu ini Ini tidak usah di Tidak usah di Tidak usah di Apa itu Setel diperbesar Atau diperkecil Tidak usah diperbesar Ataupun diperkecil Kita harus lihat dulu yang ini bro Kalau sejenis pakum ini Nah Kepakuman ini penting bro Kalau di Di karbu Pakum seperti ini Ini kita lihat Terlalu ringan Terlalu ringan Terus ada bunyi Terlalu koplak Parah Ini angin tidak bisa terangkat bro Angin tidak bisa terangkat Karena angin akan masuk Melalui sini bro Otomatis Pakum ini tidak bisa terangkat ke atas Sewaktu gas dinaikkan Gitu bro Terus cara ngetes dulu Ini Ini bermasalah Pilot jet Ataupun main jet ini bermasalah Kita waktu ngetes Gini bro Ketika motor dibunyikan Di gas tertentu Kita naikkan dikit Nah gini Kalau ada teriakan Ada teriak Motor itu Dipastikan Bukan Disini masalahnya Ataupun di main jet Masalahnya Itu masalahnya Cuma ada di pakumnya Ini bro Yang harus kita Selalu Kerjakan Atau kita pikirkan Itu daerah sininya aja Nah Ini kan gini bro Ini terlalu koplak Yang harus kita Ganti Sekepnya ini bro Nah Ini terlalu longgar Terlalu kocak Sampai ke dalam sana Kita carikan Ini kan Terbuat dari atom Kita carikan yang terbuat dari Tembaga Seperti ini 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 Kalau yang ini Yang atom Musuh yang dengan Aluminium Otomatis yang Terus Bekerja gini terus Terlalu dikocok Setiap hari gini Otomatis Yang kalahkan ini bro Ya Terus kita carikan Dengan yang tembaga Seperti ini Seimbang Nah Ini agak sepan bro Kita masukkan Nah Ini hampir tidak ada Kocaknya bro Nah Hampir tidak ada kocaknya Ketika kita Kocak-kocak Ke kanan Ke kiri Nah Nah Setelah ini dipastikan Sepan bro Kita harus Tahu dulu disini Disini ada lubang Bila terlalu besar Itu juga Menyebabkan Tidak terangkatnya Apa itu Namanya Skep ini bro Kita harus Menyetandarkan Lubang yang ada Disini juga Terus cara ngetesnya Lagi Setelah kita Dirasa itu Sudah aman Terus ini sudah Tidak ada masalah Pada Skepnya ini sudah Sepan Tidak ada masalah Terus lubang ini Sudah kira-kira Standart Terus kita tes Pakai tekanan angin Disini bro Kita tes Pakai tekanan angin Disini Dia akan Otomatis Dia akan terangkat Dengan mudah Kalau sudah dirasa ringan Pasti motor ini Sudah berbunyi enak bro Dikasih tekanan ini Angin disini Ini akan terangkat Maju mundur Dengan mudah Terus ini juga bro Ini setelan angin Kalau kita coba Putar ke kanan Dia akan menutup bro Itu artinya Mengurangi Aliran gas Bahan bakar Terus ketika kita Putar ke kiri sini Ini Otomatis Dia akan Menambah Volume gas Bahan bakar Sejenis Karbu Pada Montor Montor Lama Yang tidak pakai Sekep ini Dengan yang Sekep ini Itu kebalikannya bro Kalau kita Putar ke Kanan ini Dia akan Menambah Pak te Kalau putar ke kanan Ini Kita akan menutup Itu artinya Mengurangi Aliran gas Bahan bakar Tapi Ketika Di Karbu Yang lama Yang tidak Pak um ini Dia akan Mengurangi bro Kalau kita Ketutup ini Kita akan Menambah bro Gini Aja ringkasnya Kalau Yang pak um ini Kalau kita Putar ke kanan Dia akan Mengurangi Tapi kalau Sejenis Karbu Yang lama Dia akan Menambah Tapi Kalau kita Putar ke kiri Sini Ke kiri Kalau sejenis Pak um ini Dia akan Menambah Bahan bakar Tapi kalau Di karbu yang lama Dia akan Mengurangi Gas bahan bakar Gitu bro Itulahnya Kebalikannya Gitu aja bro Setelan angin ini Kebalikannya Dari Karbu Sejenis Supra Yamaha Suzuki Sejenis itu Yang Ringkasnya Berbedalah Dengan yang Tidak pakum Kebalikan Yang pakum Dengan yang tidak Itu penyetelan Angin ini Kebalikannya Gitu aja bro Tutorial sederhana Dari bengkel kami Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari